Kompetisi diikuti oleh 88 ahli bangunan dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan terbagi dalam 44 tim. Mereka datang dari Semarang, Kendal, Ungaran, Salatiga, Tegal, Demak, Kudus, dan daerah lain di Jawa Tengah. Dalam perlombaan yang digelar di sebuah pelasa di kota Semarang ini, para tukang bangunan diminta untuk memasang keramik dinding yang bahannya sudah disediakan oleh panitia. Sebelum lomba dimulai, tukang bangunan ini terlebih dahulu harus mengenakan perlengkapan kerja seperti helm dan rompi proyek. Masing-masing diberi waktu satu jam untuk merampungkan pemasangan keramik. Kriteria penilaian meliputi kerekatan, kerataan, dan aspek penggunaan peralatan yang benar. Kalau kita pasang keramik di rumah, Bapak Ibu juga ngalamin ya. Kalau nggak rata, Bapak harus satu, mau cari model yang sama di tahun-tahun kemudian sudah susah. Jadi Bapak harus ganti semua, betul ya. Makanya kalau kita pasang keramiknya itu betul, rapi, rakat, itu akan tahan lama sekali. Tujuan lomba sendiri untuk meningkatkan keterampilan para tukang bangunan, mereka yang kebanyakan belajar secara otodidak saat lomba menggunakan peralatan lengkap untuk pemasangan keramik. 20 tahunan. Pasang keramik, Bapak Ibu ya? Ya, pasang keramik, pasang, ya sembarang lah karena biasanya dibangunnya. Kesulitannya seperti apa, Pak? Kalau pasang keramik, Bapak Ibu ya? Ya, pasang keramik itu kesulitannya di dinding biasanya. Di sudut-sudut dinding itu kesulitannya. Kenapa itu, Pak? Ya, banyak potongannya. Para pemenang nantinya akan mewakili Jawa Tengah untuk kompetisi tingkat nasional. Selanjutnya, tukang bangunan yang terpilih akan diberangkatkan ke negara Cina untuk mengikuti kompetisi skala internasional. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.